Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu Pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari tentang sistem koloid Sebelum masuk ke materi Mari kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Bisa diakhiri Untuk sistem koloid Ini masih ada di KD 3.10 dan 4.10 Yang akan kita pelajari Yaitu ciri-ciri koloid Macam-macam koloid Dan sifat koloid Ciri-cirinya adalah Ukuran partikelnya Antara 10 pangkat min 7 Sampai 10 pangkat min 5 cm Dapat dilihat dengan mikroskop ultra Tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa Tahan lama Akan terkoagulasi jika ditambah larutan Bersifat elektrolit Nah jadi Untuk jenisnya Ini ada koloid hidrofil Hidrofob maupun koloid pelindung Sifat-sifat koloid Ada efek tinggal Gerak brown Atsorpsi Koagulasi Elektrofluoresis Dan dialisis Nah koloid ini adalah Campuran jad heterogen Antara 2 jad atau lebih Tadi jenisnya yang pertama adalah Koloid hidrofil Yaitu koloid yang suka terhadap pelarut air Ciri-cirinya pada umumnya Koloidnya adalah Organik Memiliki muatan bergantung medium Dapat bergerak di medan listrik Gerak brownnya tidak jelas Reaksinya reversible Atau bisa kembali ke reaksi awal Untuk yang kedua adalah Hidrofob Jadi Kalau hidrofob ini tidak suka terhadap pelarut air Contohnya adalah Eh maaf Ciri-cirinya yaitu Koloid anorganik Bermuatan listrik tertentu Menunjukkan gerak brown yang jelas Untuk mengkoagulasi Atau menggumpalkan Diperlukan elektrolit yang sedikit Reaksinya berlangsung irreversible Jadi tidak bisa kembali ke reaksi awal Yang terakhir ini adalah Koloid pelindung Berarti berfungsi melindungi Koloid lain dari elektrolit Misalnya Koloid hidrofil dapat melindungi hidrofob Sehingga pada proses pencucian pakaian Terjadi pengangkatan kotoran Yang sebenarnya adalah Koloid hidrofil ini melindungi Koloid hidrofob Untuk sifat-sifat Eh maaf Macam-macam koloid berdasarkan fasanya Untuk fase terdispersi cair Pendispersi gas Menghasilkan jenis koloid aerosol Contohnya kabut, awan, hairspray Padat gas Menghasilkan aerosol Asap, debu Gas cair menjadi buih Buih sabun, krim kocok Cair-cair emulsi Susu, santan, mayonaise Padat cair sol Sol emas Tinta, cat, pasta gigi Gas padat Buih padat Karet busa Sterofoam Batu apung Cair padat Emulsi padat Atau gel Margarin Keju Jelly Mutiara Padat-padat Sol padat Yaitu contohnya Gelas berwarna Dan intan hitam Untuk contoh yang lain Bisa kalian cari Di lingkungan sekitar Disini ada kabut Berarti ini adalah aerosol Batu apung Ini adalah buih padat Kemudian asap Ini adalah aerosol Kerupo Ini juga buih padat Untuk Ini jelly Berarti emulsi padat Atau gel Sifat-sifat koloid Yang pertama adalah Efek indal Yaitu Penghamburan partikel Apabila Diberi seberkas sinar Ini Koloidnya Diberi sinar Maka partikelnya Akan menghambur Yang kedua adalah Gerak brown Yaitu gerak acak Atau gerak tidak beraturan Pada partikel koloid Ini gerak acaknya Selanjutnya ada Aksorpsi Atau Penyerapan partikel Pada permukaan saja Dan koagulasi Atau Penggumpalan Partikel koloid Sehingga Membentuk Endapan Sifat selanjutnya Ada Elektroforesis Yaitu Peristiwa Pergerakan Partikel koloid Ke salah satu Arah elektrode Disini ada Elektrode negatif Dan positif Nanti untuk Elektroforesis Ini Partikel koloidnya Bisa bergerak Ke arah negatif Atau bergerak Ke arah positif Dialisis Ini adalah Pemurnian Partikel koloid Dari muatan-muatan Yang menempel Pada permukaannya Selanjutnya Ada Emulsi Emulsi Ini adalah Campuran Antara partikel Suatu jajah air Dengan jajah air Lainnya Tipenya Ada AM Yaitu Air Terdispersi Dalam minyak Dan MA Minyak Terdispersi Dalam air Penyusunnya Ada Fase Terdispersi Fase Pendispersi Dan Emulgator Macam-macamnya Ada emulsi Gas Cair Padat Atau Gel Untuk penyusunnya Yang pertama Fase Terdispersi Yaitu Cair Jajah air Yang terbagi Menjadi Putiran Kecil Dalam Jajah air Lain Untuk Fase Pendispersi Yaitu Jajah air Yang berfungsi Sebagai Bahan Dasar Contohnya Adalah Air Nah Emulsi Ini merupakan Sistem Yang tidak Stabil Untuk Memerlukan Untuk itu Diperlukan Suatu Jajah Penstabil Yang disebut Jajah Pengemulsi Atau Emulgator Ini Oil Water Water Oil Macam-macamnya Untuk Gas Yaitu Disebut Aerosol Cair Emulsi Dalam Medium Pendispersi Gas Untuk Emulsi Cair Disebut Jat Cair Polar Dan Non Polar Untuk Padat Ini Emulsi Dalam Medium Pendispersi Jat Padat Dapat Dianggap Sebagai Hasil Bentukan Dari Pengumpalan Sebagian Sol Cair Untuk Jenis-jenis Gel Ada Gel Elastis Dan Non Elastis Elastis Ini Karena Gaya Tarik Menarik Antarik Katanya Tidak Kuat Sehingga Bersifat Non Elastis Maaf Bersifat Elastis Untuk Gel Yang Non Elastis Ini Gaya Tarik Antarik Ikatan Partikel Kuat Sehingga Gel Bersifat Non Elastis Gel Ini Bersifat Hidrasi Mengembung Sineresis Dan Tiksotropi Yang Terakhir Ada Suspensi Ciri-cirinya Diameternya Lebih besar Dari 10 Pangkat Min 5 cm Dapat Dilihat Dengan Mikroskop Dapat Disaring Dengan Kertas Saring Biasa Bersifat Labil Tidak Tahan Lama Mudah Mengalami Penggumpalan Atau Koagulasi Termasuk Campuran Heterogen Tidak Jenuh Nah Suspensi Ini Jika Di Dalam Air Ditulis Dengan Simbol S Atau Solid Yang Menunjukkan Bahwa Padatan Padatan Solid Dari Jat Terlarut Terdispersi Demikian Untuk Materi Sistem Koloid Kali Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sukses Selalu Sehat Sehat Ingat Selalu 3M Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima